Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi para sakti episode 105 Saat Parwati berhadapan dengan Nisum Parwati berkata Nisum seorang ibu tidak akan pernah lemah Sebelum kelahirannya dia menciptakan kehidupannya di dalam rahimnya Di dalam tubuhnya Itu sebabnya setiap sel tubuh seorang ibu Mempunyai kapasitas membunuh siapa saja yang melontarkan pandangan jahat pada anaknya Jika aku mau aku bisa membunuhmu dalam bentuk ini juga Tapi tidak aku akan membunuhmu dalam bentuk dimana setiap sel diisi dengan kekuatan keibuan Parwati kemudian mengambil bentuk Dewi Kau Siki untuk membunuh Nisum Melihat wujud itu Nisum berkata Apa menurutmu dengan wujudmu ini aku akan menyerah padamu Aku Nisum, aku abadi, aku tidak takut Datang dan bertarunglah denganku, aku siap bertarung denganmu Pertama-tama aku akan menghancurkan egomu lalu mengalahkanmu Dan kemudian akan membawamu ke saudara Kusum Aku juga akan memberitahu ibu titi dimana kamu menyembunyikan putramu Dewi berkata jika kamu menginginkan ini maka jadilah demikian akhir hidupmu pasti ada di tanganku Saat itu di patah loka Sum mengumpulkan semua perhiasan kesukaan Parwati Sum berkata Ornamen yang tak ternilai harganya Pakaian putih, bunga palasas, semua barang populit Parwati sudah siap disini Sekarang secepatnya, secepat mungkin Nisum akan membawa Parwati ke sini Dan kemudian Parwati akan menghiasi dirinya dengan semua hal ini Dan akan datang kehadapanku dengan pekayaan yang indah Diti marah dan berkata Bukan kemenangan, tapi akan terjadi pertumpahan darah Darah saudaramu Nisum Kemarahan dan pelanggaran Hukumu terhadap Dewi Parwati telah menyebabkan pertempuran antar Nisum dan Dewi Saat ini pertarungan diantara mereka pasti sudah dimulai Sumber kata apa hebatnya jika Nisum harus bertarung dengan Dewi Parwati demi aku Karena aku tahu betul bahwa Parwati tidak akan datang ke dunia bawah dengan mudah dan ibu Pertempuran ini tidak bisa dihindari Nisum akan mengalahkan Parwati dan akan segera membawanya kepada aku Diti berkata mungkin kamu sudah lupa betapa berbahayanya wujud Dewi Mahakali Menyerang para iblis dengan trisulannya Sumber kata kalian para wanita selalu membesar-besarkan segalanya Ibu aku tidak melupakan apapun Tapi mungkin kamu lupa bahwa Parwati dalam wujud Dewi Mahakali telah kehilangan Semua kekuatannya sehingga pada akhirnya Mahadewa harus muncul untuk menenangkannya Itu berarti betapapun kuatnya seorang Dewi Dewa harus datang untuk menahan kekuatannya Artinya laki-laki selalu lebih hebat daripada perempuan dan akan selalu tetap begitu Diti berkata hanya keyakinan putamu bahwa seorang wanita lemah dan tidak akan pernah bisa menang melawan pria manapun Suatu hari nanti ini akan menjadi alasan kematianmu Ilusimu ini akan segera hancur ketika kamu sendiri yang melihat kebenarannya Ikutlah denganku sekarang aku tidak akan menghentikanmu Tapi aku hanya ingin menunjukkan Kepadamu kekuatannya sekarang Aku hanya berharap kamu melihat pertarungan antara Dewi Parwati dan Nisum Dengan mata kepala sendiri sekarang Agar kamu menyadari betapa kuatnya Dewi Saat itu pertarungan sengit antara Nisum dan Dewi Kousiki masih berlanjut Dewi berkata kamu pernah menganggap seorang ibu itu lemah Kamu sekarang akan menyadari bahwa seorang ibu Satu pukulan Dewi Kousiki sudah lebih dari cukup Untuk menghadapi banyak serangan musuhnya Dewi Kousiki menyerang Nisum hingga dia terjatuh dan Dewi berkata Kamu berani mempertanyakan peran seorang ibu dan kemampuannya dalam melindungi anaknya dan sekarang Nisum aku menantangmu cobalah dan selamatkan hidupmu dariku Larilah dan biarkan aku melihat bagaimana kamu memberitahu ibumu Didi tentang dimana anakku tinggal Hanya dengan begitu aku akan menjelamatkan hidupmu Pergilah jika kamu bisa Nisum lari dari sana dan di Kailas Mahadewa berkata Nandi Pergi dan ngumpulkan semua Dewa Penyesalan Dewi telah berakhir Aku berharap semua Dewa mendapatkan kesempatan ini untuk melihat kejadian suci yang akan terjadi di sini di Kailas oleh Dewi Pemandangan unik dan tak terlupakan yang akan dikenang selamanya Nisum terus berlari dan Dewi Kousiki mengejarnya dari belakang dengan membawa trisulanya Nisum yang ketakutan berkata Mohon maafkan aku Dewi berkata tidak ada pengampunan hanya tindakan sekarang Hanya setelah kamu memenuhi tantangan yang aku berikan kepadamu Aku akan menyelamatkan hidupmu Itu sebabnya larilah Nisum Pergilah ke Kailas jika kamu bisa Hanya Kailas yang bisa menyelamatkanmu sekarang Janji kepadamu bahwa kamu juga akan bertemu ibumu Didi di sana Nisum terus berlari menuju Kailas Dan dari jauh Didi berkata Sum lihat di sana Lihat dengan mata kepalamu sendiri Bagaimana saudaramu berlari menyelamatkan nyawanya Sum apakah kamu melihatnya Dewi lebih kuat dari yang kamu bayangkan Dia tidak lemah Dia sangat kuat Sekarang sebelum Dewi datang ke sini dan membunuhmu Sum ayo pergi dari sini Apa yang kamu pikirkan Ayo kita harus mencapai dunia bawah sebelum Dewi datang ke sini Ayo pergi Sum berkata Tidak ibu Tidak Aku tidak bisa meninggalkan saudaraku disini Untuk mati Aku harus pergi dan melindunginya Sum kemudian pergi Untuk menyelamatkan saudaranya Nisum Sum menangkap Nisum Yang sudah tidak sadarkan diri Karena serangan Dewi Kaushiki Melihat itu Didi berkata Sum ayo pergi Ayo pergi dari sini Sum berkata Tidak ibu Tidak Dia masih hidup Ibu aku akan menyelamatkannya Aku akan menyelamatkannya Didi berkata Sum Kamu tidak bisa menyelamatkannya Jika Dewi sudah memutuskan Maka tidak ada seorang pun di dunia ini Yang bisa menyelamatkan nyawanya Tapi ya Jika kamu tidak pergi dari sini secepatnya Maka kamu pasti akan mati Nisum tersadar Dan dia ingat peringatan Dewi Kaushiki Tiba-tiba sebuah krisula terbang Dan menancap di pohon di belakang mereka Itu mengejutkan mereka semua Karena Dewi Kaushiki Telah tiba di sana Dengan kemarahannya Untuk membunuh Nisum Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!